Banyak warga penerima beras raskin di Kebumen mengeluhkan kualitas beras yang disalurkan oleh Bulog Kebumen. Menurut sejumlah warga, beras yang mereka terima pada April 2010 ini, kualitasnya menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Keluhan salah satunya disampaikan Ibu Selamet, salah seorang warga desa Widoro, Kecamatan Karangsambung. Ibu empat anak ini mengeluhkan bau beras apek, warna kusam, bahkan terdapat kutu di antara butiran beras. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!